Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilmaiwa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahun 2022 Yang mana disini kami ingin menginformasikan bahwa ada satu hal yang Bapak Ibu guru harus pahami terutama bagi guru honorer pelamar prioritas ya, baik itu pelamar prioritas 1, 2, dan 3 dan terkhusus untuk pelamar prioritas pertama itu tidak perlu tes lagi dan akan langsung melakukan proses validasi dan verifikasi untuk pengangkatan menjadi guru ASN P3K, sehingga kami katakan bahwa peluang menjadi ASN P3K tanpa tes untuk pelamar prioritas pertama itu mencapai persentase hampir 99% Bapak Ibu ya, 99% 1% nya itu harus melalui verifikasi dan validasi dulu Nah, jadi sekali lagi kami ingin menginformasikan bahwa untuk pelamar prioritas pertama itu itu mulai dari apa namanya ya untuk pelamar prioritas itu yang pertama itu adalah THK 2 yang memenuhi nilai embam batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 jadi kemudian yang kedua guru non-ASN yang memenuhi nilai ambam batas pada seleksi Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 dan lulusan PPG yang memenuhi nilai ambam batas pada seleksi Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 kemudian berikutnya adalah ini Bapak Ibu ya jadi ini guru swasta yang memenuhi nilai ambam batas pada seleksi P3K tahun 2021 nah pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu merupakan huruf B merupakan THK 2 jadi yang tidak lolos passing grade ya seperti itu sedangkan pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ini juga untuk pelamar prioritas 3 kita bisa katakan tidak lolos passing grade ya berarti dia masuk di pelamar prioritas 3 dan THK 2 yang tidak lolos passing grade itu masuk di pelamar prioritas kedua sedangkan 4 kategori ini masuk di pelamar prioritas pertama karena keempat-keempatnya ini memenuhi nilai ambam batas ya pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 seperti itu Bapak Ibu ya nah jadi intinya guru yang belum lolos passing grade itu ternyata masuk prioritas juga Bapak Ibu ya ada prioritas pertama kedua ketiga dan pelamar umum jadi yang diprioritaskan mengisi ASN P3K tahun 2022 adalah berurutan mulai dari prioritas pertama kemudian prioritas kedua dan tentunya juga adalah prioritas ketiga nah nanti setelah itu berdasarkan pasal 4 huruf B ada pelamar umum nah sekarang sekarang begitu Bapak Ibu ya tentunya ini menjadi kabar gembira bagi guru honorer atau peserta P3K yang lolos passing grade dan guru honorer yang sudah mengabdi P3K itu yang belum lolos passing grade tetapi memiliki masa pengabdian yang tercatat di Dapodik seperti itu Bapak Ibu ya oke nah terkait dengan ini kami ingin sedikit membahas di beberapa pasal ya disini ada pasal di pasal berapa ya pasal 47 ya nah disini di pasal 47 ada informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian itu bab 7 itu mitigasi dan resiko ini sudah pernah dibahas oleh apa namanya ya kemempan RB Bapak Ibu ya itu sudah pernah dibahas oleh kemempan RB terkait mitigasi terkait mitigasi resiko ya apa itu mitigasi risiko nah disini sudah dijelaskan ya 4 pasal di pasal 47 nah disini ada 2 poin ya 2 ayat yang pertama ayat 1 dan ayat 2 nah disini dikatakan panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru KMDK melakukan mitigasi resiko Bapak Ibu ya melakukan mitigasi resiko pelaksanaan penyelenggaraan seleksi P3K guru jabatan fungsional guru nah seperti itu Bapak Ibu ya nah oke ya jadi disini ada namanya mitigasi risiko ya berarti itu semacam verifikasi ya nah jadi mitigasi risiko panitia panitia seleksi jabatan fungsional guru KMDK butristek melakukan mitigasi risiko untuk pelaksanaan penyelenggaraan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 seperti itu Bapak Ibu ya jadi disini kita bisa singgung sedikit terkait dengan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri dari 4 bagian ya verifikasi dan validasi pelamar prioritas nah ini yang penting sekali ya jadi nantinya pelamar prioritas itu meskipun sudah tidak dites nantinya itu istilahnya seperti ini Bapak Ibu ya akan tetap dilakukan verifikasi dan validasi pelamar prioritas berarti dokumen data-data Bapak Ibu baik itu yang ada di Dapodik itu akan diverifikasi dan divalidasi oleh KMDK Butristek khusus untuk pelamar prioritas baik itu pelamar prioritas pertama kedua dan ketiga nah ini yang harus sebenarnya istilahnya diperhatikan ya untuk Bapak Ibu sekalian ya jangan sampai Bapak Ibu nantinya bermasalah di bagian verifikasi dan di bagian validasi yang kedua adalah pengaturan penempatan P3K hasil guru pengadaan ya hasil pengadaan pembinaan dan pengelolaan kinerja jabatan fungsional guru dan manajemen talenta jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pelamar prioritas memang dikatakan ya terutama prioritas pertama itu 99% lolos Bapak Ibu menjadi ISN ya tetapi 1% nya ini ada di bagian sini yaitu akan ada verifikasi dan validasi pelamar prioritas itulah yang dikatakan dengan mitigasi resiko seperti itu ya jadi perlu Bapak Ibu perhatikan terkait dengan adanya verifikasi dan validasi pelamar prioritas maka sebaiknya Bapak Ibu perbaiki data-data Bapak Ibu yang ada di Dapodik perbaiki data-data Bapak Ibu yang ada di Dapodik terutama NIK Bapak Ibu cek verpal PTK jangan sampai NIK tidak terkoneksi dengan Duk Capil selain itu perhatikan juga verpal ijasanya di Info GTK itu diperhatikan semua ini kemudian data-data Dapodik rewrite karir itu diperhatikan semua Bapak Ibu kemudian akun SSCASN tahun 2021 jangan sampai Bapak Ibu lupa passwordnya seperti itu karena nantinya akan ada verifikasi dan akan ada validasi pelamar prioritas ini sudah jelas ini sudah resmi Bapak Ibu akan ada mitigasi ini dijelaskan di bab ketujuh mitigasi resiko mitigasi resiko ini ditujukan kepada pelamar prioritas mulai dari pelamar prioritas satu dua dan pelamar prioritas yang ketiga ketiga pelamar prioritas ini itu akan menjalani proses verifikasi dan validasi itulah yang dikatakan dengan mitigasi resiko nah ini sudah sangat resmi ini sudah sangat resmi Bapak Ibu ini resmi jadi seperti itu Bapak Ibu itu yang harus teman-teman pahami sekalian agar nantinya istilahnya Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan Bapak Ibu bisa lolos menjadi ASN P3K baik mungkin cukup sampai disini informasi terbaru dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh